Oke selamat pagi trader, saya laki Iko Kianjun dari trader home dan trader bujangga dan untuk kali ini kita akan trade di ponseling usd ya gpp usd biasanya ya kita klik trade kita ganti pairnya gpp usd ya kita review sebentar ya kemarin udah kena tp langsung ya dibanding satu ya jadi untuk open kedua pun juga pastinya kena tp juga cuman kemarin satu kali aja udah tp udah selesai ya dan untuk hari ini hari ini kita hapus dulu ya yang terpakai yang kemarin markanya tetap di dalam area kuat ya jadi kita tetap perhatikan di dua garis birunya untuk breakout ya oke seperti ini jadi kita tunggu harga untuk breakout ke atas atau breakout kebawah ya jadi kita ketika akan melakukan open posisi sell kita tunggu harga untuk break garis biru yang bawah kemudian close di bawah baru kita open posisi sell atau cara kedua ya bisa untuk menunggu harga untuk re-test kembali ya kemudian kita bisa open posisi sell ya setelah ter-reject kan langsung kita open posisi sell ya dengan dpsl minimal 1 banding 1 ya maksimal bisa diselesaikan dengan ketahanan modal masing-masing ya dan untuk yang opsi buy ya kita akan menunggu harga untuk backup ya atas terus di atas langsung kita open posisi buy atau boleh juga untuk menunggu harga di test kembali ya terkena reject kita bisa melakukan open posisi buy ya itu sangat mudah ya dpsl minimal 1 banding 1 maksimal bisa diselesaikan dengan ketahanan modal kalian masing-masing dan juga diselesaikan dengan teknikal kalian masing-masing oke sekian dari saya semoga bermanfaat dan profit untuk kita semua ya thank you see you and goodbye